Banyak orang pengen punya anak Tapi sangat banyak orang yang tidak berhasil punya anak Mereka cuman memandang anaknya berhasil di dunia Sekolah yang tinggi Jadi pejabat hebat Dengan gaji yang besar Rumah yang mewah Mobil yang bagus Jabatan tinggi Tapi ngaji tak semayang tidak Orang yang berhasil punya anak adalah Mereka yang berhasil Menyelamatkan anaknya dari azab api neraka Tengoklah orang galak pergi tahlilan Yasinan Kila macam Yasin Nunduk kalau cahapal Oh Mak iwat baung datu mabanyu Tu jaun tu jaun Mela tu jaun Buang muka Yasin Muka pulak Yang Yasin Buang muka muka pulak Ya sambil nyingat Sembilan lagi Kawan nyingat melek Malik pulak Yang ini malik dua kali Yang ini malik tiga kali Bingung dia balik kemana Nah Tidak malu bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya Terima kasih Alhamdulillah syukur Siang menjelang sore hari ini Kita ditemukan dalam majlis ini Dalam acara rutin Dan hari ini Sehubungan dengan acara tasmiah Dan juga acara Mengingat wafatnya Pendiri majlis ta'lim ini Satu tahun yang lalu Beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diterima amal ibadahnya Ditempatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu siang saya hormati Acara hari ini Adalah dua acara Yang saling berhubungan Antara acara hidup dan mati Lahirnya seorang anak Adalah salah satu Fasilitas Yang Allah ta'ala Karuniakan kepada kita Untuk membantu Kehidupan kita Dan terutama Kematian Karena kalau kehidupan ini Bapak ibu Walaupun tidak ganti anak Walaupun bukan anak Tetap Yang namunnya ada di dunia ini Ada yang bertanggung jawab Wa ma min dabbatin fil ardi Ila alallahi rizquhah Tidak ada barang yang melata di dunia Kecuali Allah yang menanggung rizquhah Tapi Kalau kematian Dionya berhubungan dengan amal dia Dan siapa yang ditinggal Maka itu anak Bukan cuman kepengen punya anak Banyak orang pengen punya anak Sampai Maka proses bayi akwarium Bayi tabung Sampai ngabis ke duit miliaran Bupat dokter sana Program sana Program sini Dokter Yusuf itu Pernah ada orang Program beranak Begitu ikut program beranak Sekali beranak Tiga Nah Ada juga yang kepengen punya anak Ngungset-ngungset kiai Minta amalan Minta doa ke punya anak Akhirnya punya anak kembar Begitu lahir benar Tapi ibu Ditunggu-tunggu Tak banyak bergerak Tak banyak merangkak Tak banyak berjalan Kapan lagak besar Ternyata cacat dua-duanya Mana nak matal Barang lama itu Yang namanya anak ini Biar miring Biar mengot Biar jahat Masih anak kutulah Jadi Balik kepada bab ini Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ikhtiar kita Jangan Jangan stop Ikhtiarnya itu bergoyok Ikhtiarnya itu Bergoyok 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 Akhirnya jadi budak juga Jadi tak jadi Dapat tak dapat Itu adalah kehendak Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Pak ibu Banyak orang pengen punya anak Tapi sangat banyak orang Yang tidak berhasil punya anak Mereka cuman memandang Anaknya berhasil di dunia Sekolah yang tinggi Jadi pejabat hebat Dengan gaji yang besar Rumah yang mewah Mobil yang bagus Jabatan tinggi Tapi ngaji tidak Semayang tidak Orang yang berhasil punya anak adalah Mereka yang berhasil Menyelamatkan anaknya Dari azab api nengah kau Ada orang punya anak banyak Sampai 12, 13, 14 Alhamdulillah 14 ikau anaknya Pak cik ngaji kalau Ada yang punya anak 17 17 dia jadi orang hebat Kalau Bininya sikok Anaknya banyak Berhasil Pemerintah nyuruh Rakyatnya beranak dua Cukup anak dua saja Nanti bagaimana pendidikannya Banyak punya anak dua Tapi tidak ada benar juga Hasil Tambah lagi para pejabat Mestinya punya anak banyak-banyak Pak Habibie itu Bapak Ibu Orangnya cerdas Paling cerdas di Indonesia Nomor Pertama Pak Habibie Yang kedua Pak Prabowo Nomor dua itu Pak Prabowo Itu orang Orang cerdas di Indonesia Nomor dua setelah Pak Habibie Kendaknya orang pintar-pintar Anaknya itu banyak-banyak Supaya yang lahir Ini orang pintar Ini anak pacar utar Banyak Kendaknya orang pintar-pintar Orang hebat-hebat Itu bininya empat Tiap bini itu Lapan anaknya Jadi yang lahir itu Orang pintar Ini Pereman Bini empat Yang lahir Raju Inek Tukang jualan Inek Tukang narkoba Minum-minuman Yang keras Punya anak pemerintah Nyuruh Punya anak dua Rakyat di batas Dibatasi Ini Cina Masuk ke Indonesia Ratusan ribu Seset jutaan Tanah kosong Dia yang noduhnya Kita rakyat Peribumi Lahir di Indonesia Nenek pun yang kita Di Indonesia Punya anak dua Itulah hebatnya Indonesia Pecak dia Yang ngatur hidup Rakyat ini Padahal rezeki Indonesia Bukan main Banyaknya Sini Ini anggota MPR Tingkat RT Jadi Tak perlu Nanti PL Anduh duduk Pucuk sini Jadi Bapak Ibu Anak Satu ni'mat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dalam Mendidik anak Kita diwajibkan oleh Agama Mendidik anak Mendidik anak Anak ni yang paling lemah Lagi kecil Maka itu Digendeng ke Namunya Hakul walad Alal walid Ayuh sinasmahu Wa adabahu Kewajiban Wong tua Terhadap anaknya Ngenjuk Namu yang baik Dan mendidik Adabnya yang baik Zaman ini Bapak Biarpun Anak kita Sudah tua Walaupun Anak kita Sudah dewasa Bapak Siang malam Bapak Ibu Jangan pernah putus Berdoa Zaman ini Yang rusak Bukan cuman Budak muda Tua bangko Lagi rusak Anak pak punya Kesimpulan Kalau belum mati Belum laren Hidup ini Zaman ini Kalau lah mati Baru urusan Dengan dunia Habis dia Tapi Selagi Masih hidup Berapa banyak Bapak Ibu Yang sudah Berumah tanggok Yang sudah Berumah depok Lah punya Anak Lah punya Cucung Masih banyak Yang rusak Bapak Ibu Yang kena tangkep Di TV Yang nginek Di kampung Yang sudah Punya anak Punya cucung Orang yang harusnya Sudah berpikir Cerdas Tapi mereka Masih rusak Oleh perlingkungan Waktu itu Kita orang tua Perannya Harus benar Ngunjuk Namo anak Harus sesuai Dengan Namo-namo Islami Namo yang Bermanfaat Namo yang Ada Maknanya Asma'ul Aulat Doa'ul Namo anak Itu adalah Doa Semakin Banyak Huruf dinamo itu Semakin Berat Beban Budak itu Ngawak sifat Setiap huruf Hijaiya itu Bapak Ibu Menanggung Sifat Macam sore Anak Ngunting ke Budak Malam apa Malam Malam Rebu tadi Malam Rebu Malam Kemis Muhammad Pokoknya Empat Namo Namo Untuk Budak Uang Empat Namo Dibuat Budak Budak Siko Maka itu Zaman ini Bapak Ibu Nidik Anak Nisaro Karena Siko Anak Empat Namun Jadi Empat Sifat Kalau Kita Punya Anak Empat Empat Namo Empat Sifat Empat Uang Ini Siko Empat Sifat Setiap Huruf Itu Pasti Nunjukkan Sifat Budak Ada Yang Huruf Keras Ada Yang Huruf Lembut Ada Huruf Yang Pendiam Ada Huruf Yang Tukang Ngoce Yang Hurufnya Terbuka Buka Itu Hurufnya Huruf Ngoce Nun Ya Ta Sa Ini Kalau Tempat Ika Huruf Ini Tarok Di Pangkal Kena Kontan Ain Taufik Nur Nuran Yuli Yulian Yanayanan Ini Ain Red Ini 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 Kalau Tidak Setuju Dengan Wang Habis Tidak Ladak Cuma Jangan Huruf Tengah Kalau Huruf Tengah Huruf Nyimpen Baca Nendam Adanya Huruf Huruf Yang Tidak Nyimpen Maka Itu Huruf Pangkal Huruf Tengah Huruf Ujung Itu Tentukan Sifat Ada Wang Yang Pendiam Memang Huruf Pangkal Diam Mem Wang Diam Dia Diam Tidak Cari Paksa Memang Gawak Dia Cuma Kalau Dia Ngomong Laju Ada Wang Huruf Besar Di Ujung Hata Marbuto Shin Besar Itu Wang Kuat Pendirian Tak Makan Nolokan Ada Huruf Huruf Lembut Ia Ujung Lilian Li Ni Itu Huruf Ego Yuli Pakai Lam Ia Itu Li Wang Enggak Tak Boleh Nengar Ngomongan Gancang Gancang Pengaruh Tapi Kalau Kita Nedek Benar Huruf Yang Keras Di Pacak Jadi Lembut Wang Yang Nyimpen Huruf Shin Besar Huruf Shin Huruf Shin Sama Shin Besar Itu Wang Nenak Hidup Nenak Rapi Tapi Sese Besar Kelakar Wang Nyimpen Huruf Shin Itu Wang Yang Perapi Bapak Wang Yang Punya Huruf Shin Itu Wang Punya Sifat Perapi Tapi Wang Nyimpen Huruf Lam Itu Biar Mak Mano Ada Sifat Penyungkannya Wang Punya Huruf Lam Itu Ada Penyungkannya Ada Pangkos Penyungkannya Yang Paling Bagus Nyimpen Huruf Ro Biar Mak Mano Dia Masih Galak Nolong Masih Pacak Nengar Sihat Tapi Walaupun Huruf Apapun Dia Miliki Kalau Nedeknya Benar Wa Ada Bahu InsyaAllah Benar Adab Kita Orang Tua Harus Punya Adab Pendidikan Yang Paling Pertama Agur Terutama Kita Yang Muda Dimulai Dari Rumah Dulu Sudah Di rumah Kedua Nyingolah Dimana Ketiga Siapa Kawannya Bergaul Kata Nabi Kawan Bergaul Itu Menentukan Dia Siapa Kawan Dia Bergaul Di Di Rumah Apa Dia Yang Didengernya Di Rumah Bahasa Bahasa Apa Yang Didengernya Budak Zaman Ini Dikongkong Ngembek Cenela Tiga Kali Dia Muter Nge Cenela Mundur Maju Mundur Maju Keluar Mementu Keluar Masuk Keluar Masuk Tinggian Treble Tapi Ibu Bapak Kalau Omong Ke Cenela Dengan Anak Kami Gan Cang Di Mement Sendal Mement Cenela Mement Sendal Mement Cenela Bu Ya Kano Di Rumah Di Tuman Kenyebut Cenela Kakak Melok Acik Jabo Betul Budak Zaman Ini Konkong Jabo Carinya Apa Simak Jabo Sangkonya Pempek Jabo Kenapa Karena Di rumah Tidak Dituman Dengan Bahasa Itu Kalau Budak Tidak Tuman Tidak Tau Oh Ibu Ya Ada Seliknya Tadi Nyelek Seliknya Tanya Budak Baru Tidak Tau Selik Tapi Tanya Anak Kami Tau Dia Selik Selik Kenapa Karena Di rumah Ditumankan Dengan Bahasa Ibunya Kalau Mandi Kanak Tembok Tidak Ada Janting Tembok Tulah Jadi Anak Tau Tembok Kapan Tembok Tembok Janting Kenapa Awal Mula Rumah Empat Beradik Diundang Budak Itu Kak Cak Haji Kak Adik Ditumankan Melok Aca Melok Haji Melok Kak Adik Ditumankan Tapi Tapi Kanak Ditumankan Budak Undang Nama Kenapa Yang Salah Nyalah Ke Siapa Nak Nyalah Ke Budak Apa Nyalah Ke Siapa Nyalah Ke Kita Tua Diundang Macak Diunjang Cak Kak Kak Cik Kak Ning Macak Kak 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 Cek Kenapa Budak Tidak Tau Galo Bahasa Itu Kalidak Kita Tua Jadi Mulai Pendidikan Ada Pertama Di Rumah Agung Tunjukkan Anak Kita Salah Walau Anak Masih Kecil Kon Kek 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 Anak Kek Kek Lemah Men Betina Nak Dijilbab Ibu Nak Ditelekung Ibu Jadilah Contoh Buat Anak Kita Salah Ngaji Ini Penting Pacak Ngaji Pacak Semayang Ini Penting Anak Bapak Syujud Sokuh Kep KPU Bakal Netepkan Depat Presiden Dimasuk Kengaji Sikok Ini yang nak jadi presiden jadi anggota DPR kongkong ngaji lepetan kalau macu Arab ni orang Islam tak salah-salah yang pakai pakaian ini, pakaian ini kalau memang jadi nian Alhamdulillah siapa calon registratif calon wali kota calon gubernur calon DPR tes pertama ngaji kau berasep lah kau ya karena dia bakal mimpin wang pacak ngaji yang dipimpinnya wang sholat yang cenas, yang dari partai PSI tak usah dites PSI yang bukan punya Islam partai Solidaritas Indonesia, bukan punya Islam tak usah dites ngaji tes lah macu kitab dia nah kau berasep apalah denger ngaji pecah takut orang Islam wajib pacak ngaji salah satu dosa yang digawaknya mati dosa tak pacak ngaji zaman dulu bapak tak hancur-hancur rotan ngepukkan anak supaya ngaji tersongkur-sungkur anak kena sepak kena terajang mesti pacak ngaji zaman ini tak begitu diperhatikah? bulan pangkal bulan tadi bu anakku sambil main yang nomor dua umurnya baru tujuh tahun bu ya acik sudah Quran bu ya ini yang apa sudah Quran acik udah just satu nah denger itu bapak macam ni mau gunung apa? ya Allah anakku lah pacak ngaji anakku tujuh tahun lah Quran orang tua saya bapak umur sembilan tahun khotam Quran diarak oleh ayah tuan anak orang sikap umur sembilan tahun sebelah sele itu terpenuh ngara ayah sikap segala gurunya kiai-kiai kumpul zaman itu bapak anak pacak ngaji kebangga bukan main macam boleh emas gunung sebesar gunung ni kapan pergi macam Yasin mulai hari itu banyaklah nonduk Allah Allah niolah orang galak pergi tahlilan Yasinan jilai macam Yasin nondukkan macam hafal Allah maki buat baung tak temubanyu Allah tujaun tujaun melo tujaun orang muka Yasin muka pulak yang Yasin orang muka muka pulak dia sambil nyingat sambil lagi kawan dengan malik pulak yang ini malik dua kali yang ini malik tiga kali bingung dia balik ke mana tidak malu orang Kristen orang Hindu orang Buddha dah baca ngaji wajar bukan bacaan dia Quran orang Isram dah baca ngaji berdosa jangan senyum-senyum nyanyi pinter suara bagus ngaji dah baca bakal kena tangan ni mati mana semua yang nak benar nulis pas Indonesia Allah Zina Allah Zina Allah Zina tu Aleb Lam Tashdeb Zal Ya'nun Allah Zina kalau latin A L L A D Z I N A D Z itu kan Zal A L L A D Z I Z I N A Allah Zina bukan Allah Zina bukan Allah Zina bukan Allah Zina Allah Zina Z Zal 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 dalam Indonesia D Z jadi kalau Allah Zina A L L A D Z I N A Allah Zina katukai hasimah syari ngobat tulisan Al-Quran diobat dengan tulisan Latin diobat dengan tulisan apa pun hukumnya haram jadi orang Islam mesti pacak ngaji ya go anak diarahkan pacak ngaji zaman dulu ngundang kiai ke rumah atau ngantarkan budak ke guru ngaji jangan yang caro zaman dulu itu nak diamalkan lagi zaman ini bukan zaman nyo mantep minyak lampu sebotol pakai ubat nyamuk zaman inilah pakai gas masak bang si sudah tuh ubat nyamuknya sempuratan bagon masih ngawak minyak lampu kaget yang ngaji itu marah tunuhnya rumah nah bahasa Inggris berapa bayaran sebulan ratusan ribu nah you 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 teacher berapa sebulan dua ratus guru ngaji kaduh ada TKTP atau 15 ribu ada 15 ribu ada 15 ribu masih tak terbayar jadi ngajar ibu nak salat bu, dah usah rewang ya aku ya di rumah mulai anak diajar ke salat Allah sebut dalam surah Taha ya ayu wa'mur ahlakabil salati pastabir alaiha perintahkan anak kamu salat pastabir alaiha tu artinya dengan cara sabar dan memberi contoh maka itu guru ngaji harus di prioritas ke harus diperhatikan jangan sampai anak kita tidak pacak ngaji kedua cara nidik budak masukkan ke sekolah ada juga yang tidak di sekolah ke budak tapi gurunya datang ke rumah apa nilamanya bukan apa isu guru ke rumah tu peripat ya peripat peripat tu belajar yang mana sempat datang ke rumah pelajaran ini pelajaran ini sekolah ibu pelok ila caro wonglamo dulu sekolah anak-anak SD nya cari madrasa cuman yang kita sedihkan ini sih kok rato-rato madrasa apa madrasa Islam terpadu ini maaf ngomong rato-rato mahal jadi jadi tidak tergigit orang kampung mestinya pejabat pemerintah ini mikir ke jangan mikir ke kantong bayi mati kaget sarong duit rakyat itu jangan ditegok dia nah rakyat ini harus diperhatikan ini nyongolakan anak di SD nya itu bukan di madrasa jadi kalau uji karyosid kalau lagi SD nya masuk ke madrasa SMP nya menunjuk pengertian SMA pacar dia tetap kenyo karena budak ini dari kecil cobalah ibu kita makan tegak tegaknya oleh budak nyai jangan tegak tidak boleh makan nabi kita nak marah nyai latar walakal jannah jangan marah nyai balik sudut korok nyainya marah nyainya minum tangan kiri megang latar syubi simal uji nabi jangan minum tangan kiri nyai tangan kanan budak harus butuh baca maki hadis itu hasil pendidikan di sekolah pendidikan agama maka nak benar-benar didedik anak wong islam masukkan anak sekolah wong kafir hukumnya haram hati-hati kalau dia di sekolah pasti banyak bentuknya tambah lagi sekolah wong kafir sedikit banyak pasti pelajaran mereka ditanamkan di otak mereka pasti namunnya sekolah itu pasti ada target tidak mungkin tidak ada target maka umat islam dipejalkan kenal dengan natal kenal dengan tahun baru tahun ini alhamdulillah bapak tahun baru tahun ini agak sepi 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 ini mustinya muka mata yang ngamik kenyatuh islam anak tahun baru bu bapak malam tahun baru ngisi acara di jambi tahun baru di jambi sama wali kota jambi wali kota plembang tak ngajak aku wali kota jambi ngajak ada bunyi percon tapi tak ngamik kata wali kota tahun buri tadi saat berentam dentu tahun ada juga kami ternyata bapak dipahami kami makin acara itu di wilayah sekitar orang-orang cenes ternyata yang hidupkan percon itu cuma mereka-mereka orang cenes silahkan malam gaunia lajulah tidak kata tidak ngelarang bapak orang islam tidak ngelarang anda nak berbuat urusan agama anda silahkan yang diciamakan oleh ustaz oleh kia ini nak nyelamatkan orang islam jangan buyan kalau orang dia mana kenda nak makin bom lajulah lajulah orang dia kan oh bosan dia nak percon nak bedok lajulah nanyi gak sepi oh ternyata yang kami kenyuman islam buyan pakai otak ini malam natal pakai nyanyi pulak malam kudus ada masih video kusimpen orang islam nyanyi malam kudus nah ada pulak kiai ngomong pertama ngomong haram mengucap ke natal inilah ngobah pula boleh tidak dipikir apa murat lupa apa dengan ayat seseorang akan memikul dosanya dan dosa orang berdosa kan beri berapa banyak orang mengucap ke natal berapa banyak dia nanggung dosanya nah hasil pergaulan yang jadi pejabat ibu bapak kalau hadir malam tahun baru majid agung satu maharam yang ceramah itu ngomong anabuk dipintak malam tahun baru islam di majid agung malam nya nak ceramah paginya sengaja keliling pelembap kuawas sigalot kantor-kantor besar pelembang sebiji tak ratik pejabat mengucapkan selamat tahun baru islam sebiji tak ratik bapak jingok ucapan tahun baru mengkapil dimana imannya tak boleh ngomong macam ini topik keras kino biarlah keras akulah penyakitan matilah ini tak benci kamu benci dengan aku lalamo pak orang benci dengan aku lalamo tinggal terus kenyur salah topik ngomong nah itu yang setuju dengan aku yang gak setuju gak nyawak ustad jangan keras kino umur ustad masih lama nak hidup enggak 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 ngundang jama sudah aku berhenti jama takde banyak kino tanggung jawab men nak iwan nilang sekilo 23 ribu jual di dosun sehari habis 100 kilo berduit aku sehari 100 ribu sebulan sebulan si aku nak nge jadi jadi yang disampaikan yang benar sebiji tak katik ucapan selamat tahun baru islam malam tahun baru ngomong itu majid agung kendahan kuni telpun dah balik halo tolong bikinkan ucapan selamat tahun baru besok pasang dah katik juga sampai habis muharam sebiji katik ingat selamat tahun natal dan tahun baru ador teka menteri ngucapkan hebatnya bapak ngadikan iman itu sekolah yang ketiga agung nidik anak perhatikan kawan bergaul anak ini lagi dikubeki lagi berewang para pemuda pemuda nah yang pemuda diajak main hadrah diajak majlis taklim penggaulan ini berpengaruh ini kita nidik anak kita benar di rumah balik ke rumah ngamuk minta beli ke sepatu lah sepatu nak bermerek nian sebab tak mungkin pulak sepatu nak katik merek berbaju nak yang mahal nian asal notup jadilah karung karung kemput ke tidak hasil bergaul tadi maka itu jiwong pelembang anak bergaul itu ayam dilepas tali di tijak dikontrol siapa kawan bergaul ilmu bergaul ini sikok bapak ibu kita pacak mempengaruhi orang kita baik kawan tadi jadi baik kawan jahat kita tidak jadi jahat itu yang benar tapi kalau kita bergaul kita yang benar kita biasa sholat kita biasa ibadat bergaul dengan wong laju kita tidak sholat tinggal kalau pacat kita tidak pacak ngaji bergaul dengan wong pacat ngaji kita tidak faham agama bergaul dengan wong ngerti agama itu tidak level kita 8 level 8 level tak kawan jadi pejabat hebat ada waktunya pensiun anak ibu alhamdulillah kalau berangkat ada juga wong tidak beli ke tiket berangkat ke Jakarta kemana gini naik pesawat kadang bareng dengan pejabat duduk di belakang wak ngawak tas 4 ikut duduk depan anak mantan anak buah dia lepensi ini tidak ditolak wong waktu itu waktu bapak kan tahu waktu calon wali kota ada yang mimpikan bertemu dengan guruku dia ngomong kau sampaikan pesen aku dengan topik dia ngajar orang satu kali kalimat tas lebih berharga daripada dia ngatuh kota pelembang sampai dengan dia jadi tidak usah nak dijadikan kebanggaan kawan bergaul itu menentukan siapa kawan kita dan itu bapak ibu harus kita perhatikan tambah lagi kita bakal mati kita bakal mati kita mati ini kalau pacak ninggal kenama yang baik amal yang baik selama dia waktu menjadi pejabat ngenjuk tanda tangan tempat maksiat selama tempat itu berdiri dia bakal kena azab oleh Allah kalau aku ngomong salah kaget mati SMS yunian usah kena siksa lejala nah hati-hati tidak boleh basing-basing di dunia ini jangan sekendak kita jangan sampai kita meninggalkan belang yang tidak benar apakah tubuh ya hamkah memang usia kita pendek tapi usia kita bisa panjang dengan amal kita kita ngajar ngaji lagi hidup ngajar ngaji kita mati yang kita ajar ngaji setiap hari selamanya yang mati tadi boleh kereman yang yang kita ngajar yang semayang yang ajar boleh pahal apa itu hebatnya amal kata nabi yang 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 mati ada tiga balik dua tinggal sikok yang balik adalah halta dan keluarganya yang tinggal adalah amalnya maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal dengan amal yang baik amal yang bermanfaat kata ulama ada tujuh hal kalau digawikan lagi hidup manfaat sampai mati pertama ilmu yang bermanfaat jadi kalau kita punya ilmu ada doa kita buang doa ada apa kepacaan kita misal kita pacar masak muat laksan lemak kita ajak dengan wong oleh wong itu dimasak laksan sehingga makan laksan tadi lakinya senang nyenang kenal kita boleh pahalo kita yang ngajari tadilah boleh pahalo namanya pahalo merek laksan iya pahalo tiap dia yang mau laksan dia boleh pahalo yang ngajari tadi ngajari ngaji nunjukkan ini uruf alif boleh ilmu manfaat kedua anak yang soleh ketiga sonaq jariah wakab sedekah kala macam waktu jaman Pak Edi Santana waktu dia jadi wali kota ketemu anak cihamah di lima ulu dia nak nunjuk sumbangan dia jari pemerintah njuk sumbangan ngomong sisip liwat nanti ke kantor ambil uangnya sekian puluh juta tepuk tangan apa di hati kate banyak jadi pejabat itu apa apa budi di dunia jatuh silahkan anda membohongi rakyat ingat anda tidak akan lepas dari azab Allah ingat ingat itu jadi waktu ngomong kan dan waktu ngomong kena ngenjuk aku tepah jiku pa edi ada berapa di kantong itu usah nengok duit jingok dulu aduh semua inilah ngenjuk si sekol wali kota di pelembang ngokok di masjid ngokok penat ngokok dia habis sambut nak ngokok di masjid di pelajur situ kapal kan ngokok nak tep tep tangan ngapul ngokok bapak itu wali kota rakyat ini ingat bapak ini di masjid bukan teman ngokok dengar lagi betul ngokok tahanlah dulu sampai tiap dia ngomong aku ngokok di masjid sama gendak dia sampai dia meninggal yang dia meninggal sampai dia meninggal kapan kemana anak buah jangan ngokok hukum no smoking berani kalau menta hati no smoking yang di toko toko itu tapi no smoking di masjid tidak yang menta wilayah di bandara smoking area masuk tempat yang no smoking tidak berani ngokok di masjid berani ngokok tanya dengan kawan kita di gereja ada tidak mereka ngokok dalam gereja tidak apa apa biar pejabat siapa selagi dia mau nasihat karena itu tugas pencerama tidak nyampekan kita pikirkan yang mati kita ini bakal mati yang ketiga yang keempat kata ulama yang manfaat untuk orang meninggal kalau dia lagi hidup menanam pohonan yang pohonan itu ada buahnya setiap makhluk Allah makan buahnya itu dia dapat pahala dalam hadith kalau kita bertanaman tanaman kita tadi buahnya dimakan makhluk Allah satu kali dia ngeget itu pahalanya seribu kebaikan nah itu depan ada sawah menila itu sawah menila sawah menila sawah kata besar kecil sawah ada mangga ada rambutan kalau orang tua kita bertanam jangan ganceng ganceng ditebang mutuskan pahala buat dia biarlah jago jangan sampai dia rusak misal semut makan misal kelelawo misal apa kelambit misal apa kupu-kupu apa yang makan nyerapi dari pohon itu yang nanam boleh pahala tiga empat empat lima kalau dia membuat got aliran sehingga banyak kampung lewat lancar keenam kalau dia membuat tempat yang membuat banyak zaman itu sumur atau zaman ini sumur bor pokoknya dia menyiap tempat minum yang ketujuh kalau dia lagi hidup galak magikan lembaran lembaran amalan amalan malam ini macam solawat macam zekir ini nah itu di amalku terus tujuh ikut ini bermanfaat untuk orang meninggal oh ustaz aku mana pacar nulis harap tak usah payah-payah ada ustaz ada kiai magik kertas ganjang lah potokopi magik lah pulok betul ke duit seribu biar banyak 10 ribu kita tidak muat cuman dengan amal kita magik kita ini kita dapat percian yang kesekian jangan sampai kita tidak mikirkan hidup bapak ibu dunia ini hakikatnya kita tinggalkan akhirat yang bakal kita temui hakikat kehidupan berjalan jam 3 4 hari kita datang dari pukul 1 berjalan apa tidak kita hakikat hidup ini berjalan tidak ada mantep berjalan kemana pintu kematian ingatkan dua hal pertama usia yang bakal kita hadapi ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita nikmati ingatkan itu sama-sama kita ingat ke diri kita waktu umur yang sudah kita lewati lebih banyak daripada umur yang bakal kita jalani umur 75 kalau balik 76 setahun lagi kalau balik 80 5 tahun berapa 75 75 75 mengganteng mancik arun 75 antara orang tua ke kalun itu ayah sampai 80 nah taruh lah ngomong orang marah ngomong ke diri 4 4 9 Februari 45 kalau lupa 9 Februari 45 kalau eduk bakal umur 60 berarti 15 tahun lagi selesai jatai 3 kali lagi milik gubernur artinya bapak 15 tahun lebih pendek dari 45 apa ini benar bapak terus pergi haji dah ini 44 ini masih 44 balik haji 10 tahun ya apa apa 42 para para kalau kami siapa orang tiga biarlah kamu tunggulah dunia biarlah anda nuluh dah apa bergambar orang tiga takut jangan tiga mati banyak orang bergambar orang lima mati kalau orang bergambar orang 6 bergambar orang 8 masih mati juga macam semalam menjut taziah semalam ada yang marai bintinya marai ustaz sambil beributan kami dengan dolu ujinya kakak meninggal ajak dari adiknya jadi caranya biar tidak ada yang lain ada saratnya mecah ke pering mati itu karena ajal bukan ajal tapi orang pelembang ada sikok penyakitnya kalau kematian tidak boleh masak kacang panjang hari mati itu dah boleh masak ajang panjang jika mati nyambung masak boncis hari mati tidak usah itu kadang-kadang tidak masuk akal pokoknya mati itu sampai ajalnya satu kedua bapak ibu ingatkan benar-benar sama-sama kita ingat isi tersadari hidup di lubang kobo lubang kobo itu lebih lama dari dunia pejabat korupsi makanan terayat belum kena azab sekarang masih tawo-tawo masih nyengek-nyengek masih senang-senang tunggu lah jama'a turun lah kau turun lah kau orang yang ngembet tanah masih diam-diam yang makan tanah rakyat yang ngeha'i tanah rakyat masih tenang turun lah lubang kobo yang tak jepit dia yang makan hak orang yang berzina yang minum-minuman keras yang makan haram sekarang di dunia masih tenang yang tidak solat santai-santai baik lubang kobo capi makanan kekau lum mati al-hakumud hatta zurthumul kapak lupuk repak lupuk wala nuziqannahum minal azabil adena dunal azabil akbar ila allahum ya rja'un pasti kami azab pasti kami cecipkan azab ke kamu dalam kubur wala nuziqannahum wala nuziqan lam nyet nyambung wala nuziqan bukan wala nuziqan wala nuziqannahum pasti nyecip namanya nyecip nah nyecip asal terasa sudah nyecip kalau ini minum nyecip waktu sedina usman liwat di perkeroboran sedina usman nangis segen segen uji sahabat kenapa nangis segen segen bukan kau seorang laki laki yang melawan berani gagal berkasa di medan perang aku berani karena orang rami kenapa kau nangis aku nangis sini nunjukkan keroboran kenapa uji nabi kalau orang selamat dari tempat ini di akhirat dia lebih selamat tapi kalau di dalam ini dia kena azab lebih dahsyat azabnya di akhirat ngurus di sikok inilah kanan kayu tanah kiri tanah pocuk tanah tambah ngeduk tambah jeruk ngomongan itu ada abahnya sebelah itu tolong kena sikso ngetok abahnya sebelah peba tolong rengkau kena gebuk abahnya nyawab abah lah dulu anda kau rengkau hati 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 jangan keladasan tidak sholat santai tidak puasa santai ibu pulak laki tidak puasa dibuat ke banyak kopi dibuat ketih haram hukumnya tidak boleh dibuat minuman makanan siang hari berjol ada buat ketih kopi dah bulan puasa kau masuk nengkau lelaki kau nengkau dulu asal bulan puasa tidak apa bu kata nabi tidak wajib toat kalau dia maksiat kepada Allah ibu pantal laki minta buat kopi kalau bulan puasa siang hari siang hari mulai sebu sambil megrib katek minum tebek nak ngopi ke tebe boleh je dewek tambah lagi nak nyusu pulan puasa hidak pajak hidak nyusu lagi habis susu tutup budak dah besar kalau ladas ladas jadi mereka mati salah satu fasilitas anak jadi kalau anak kita ajari ngaji anak kita ajari solat ajari kemacun doa insyaallah kita mati bau pacat tersenyum kita mati pacat bahagia minta dengan Allah ta'ala harta apa kita bapak ibu ngasuh punya anak itu kapan kalau kita mati lagi hidup coba ayah lagi hidup pernah aku tanya ya apik no'ak ayah tiap malam terasa kalau pula kau no'ak aku ya cacam cara dua beranak kalau penesan ayah ngasuh apik no'ak ayah kapan kau no'ak aku lagi hidup mana anak no'ak orang tua terasa tak dah tapi kalau meninggal semalam orang nanya ustaz uji wong kalau bini no'ak laki tak sampai uji kuji siapa uji wong udah sedengar uji wong cuman bini itu tetap sampai cuman prosesnya tidak secepat anak kalau anak berkedip mejem belum le sudah kabul doanya mingkem sebelum mangat doanya lah terimu sangkin hebatnya begitu juga kita menunjuk amalan dengan wong ngajari wong kita wakaf itu amal yang cepat ngalir ke wong meninggal maka kalau ada kesempatan bangun masjid bangun musyola segala macam biar dikit jangan gak gancang melo dan kedua gabi bayi ini jangan gancang kita sifatnya sudah puas cek 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 itu nak bangun masjid nyumbang ayat kalimat itu jangan dipakai anggaplah belum pernah terus dan pengurus juga mesti bacak bacak umum ke pembangunan tempat duduk dibutuhkan semen seratus dari pulan sepuluh oh si Anu ngejut sepuluh bedengnya ada lima madaya aku ada bedeng dua puluh ngejut sepuluh ngejut dua puluh si Anu dengar ah si Anu dua puluh menbedeng aku ada kebon madaya dua puluh tiga puluh boleh diumumkan kata ulama untuk motivasi yang ini ngejut tiga puluh yang ini ngejut empat puluh ini ngejut lima puluh tapi pembangunan tidak jadi semen kalau boleh lima puluh sak semen kalau uji tukang mana ngawih kenyau ini katik pasir diumumkan Terima kasih.